Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian Yang dirahmati Allah dimanapun anda berada Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto Kali ini kita akan membahas tema Sekuat apapun usaha orang ketiga untuk merebut mantan darimu Mantan tidak akan kemana-mana Dia tetap di sisimu saat kamu lakukan hal ini Jadi orang ketiga berusaha merebut mantan dari kita Mungkin mantan sekarang sedang berpaling Sedang jatuh cinta Tetapi kan orang jatuh cinta Ada loh ya Jatuh cinta dua minggu kemudian berpisah Bahkan mungkin lima hari sudah berpisah Langsung kecewa Dan seterusnya tadi Ya Orang ketiga itu juga bisa Orang tuanya mantan yang berusaha Sekuat tenaga mereka Untuk memisahkan mantan dengan kita Ya Ini mungkin bagi yang sudah menikah ya Misal mertua kita ini kecewa lah dengan kita Karena ternyata kita ini tidak seperti apa yang diharapkan Dulu pengennya ya Anaknya ini jadi istri orang kaya Misal begitu Ternyata Begitu bersama kita Ya kita sederhana saja kan Yang penting bahagia menurut kita Tapi ternyata menurut mereka tidak Sehingga mereka berusaha Sekuat tenaga Untuk memisahkan Mantan dengan kita Nah Tetapi sesungguhnya Mantan ini tidak akan kemana-mana Mungkin pergi sebentar Untuk balik selamanya Mungkin berpaling sesaat Untuk kembali kepada anda selamanya Ketika Kita lakukan Satu hal ini Nah Sebelum kita bahas lebih jauh Jangan lupa yang belum subscribe Untuk memencet tombol subscribe Dan menyalakan lonceng notifikasi Agar anda selalu mendapatkan pemberitahuan Video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini Dengan subscribe Doa-doa kita selalu terhubung Sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya Nah Jadi ketika Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita Kita memohon pertolongan Allah Kita memohon perlindungan Allah Maka insya Allah Ya Tidak ada Satu orang pun Yang bisa Merebut Sesuatu pun dari kita Tidak ada satu orang pun Yang bisa Mengalahkan kita Ya Maka di dalam surat Ali Imran Ayat ke-160 Kita diajarkan Jika Allah menolong kamu Maka Tak adalah orang yang dapat mengalahkan kamu Jika Allah membiarkan kamu Maka siapakah gerangan yang dapat menolong kamu Selain dari Allah Sesudah itu Karena itu Hendaklah Kepada Allah saja Orang mu'min Bertawakkal Ya Jadi yang perlu kita lakukan Semakin kuat Usaha dari orang ketiga Merebut mantan Ya Semakin kuat Usaha dari Orang tua mantan Untuk memisahkan mantan dari kita Maka Maka doa kita Harus lebih besar Daripada Usaha-usaha mereka Ya Terus kita memohon Pertolongan Allah Ketika Allah Menolong kita Insya Allah Orang yang kita cintai ini Mantan ini Tidak akan kemana-mana Dia akan tetap bersama kita Menjadi jodoh kita Dan akan kembali Kepada kita lagi Insya Allah Demikian Semoga bermanfaat Wallahu'alam bisawab Billahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum